Handphone iPhone itu salah satu handphone yang anti lemot kalau udah 4 tahun atau 5 tahun pake. Ini gue beli waktu bulan April atau Mei ini. Sampai sekarang baterai health gue masih 100%. Kamera selfie ya. Kamera selfie menurut gue kurang lah kalau di tahun 2021 ini. Kalau misalkan kalian mau upgrade ke iPhone di atasnya iPhone XR atau iPhone 13 sekalipun menurut gue tunggu aja dulu lah. Halo guys, balik lagi sama gue Venga. Oke, di video gue kali ini gue udah lama nih gak ngebahas si iPhone XR. Jadi kemarin itu ada peluncuran atau perilisan dari si iPhone 13 ya. Wah, ada generasi ke-13 tuh. Udah cakep generasi ke-13 ini keluar di tahun 2021 ini. Jadi gue mau kasih judul ini aja. Apa kabar iPhone XR setelah rilisnya iPhone 13? Ini menarik nih gue bahas. Gue gak pake script, gue gak pake apaan. Tapi gue mau ngomong seingin gue aja. Seotak gue menyampaikan ke kalian aja. Karena iPhone XR ini yang udah jadi daily driver gue. Jadi gue mengetahui betul kapasitas dari iPhone XR ini dibanding iPhone-iPhone lain. Dan apakah di tahun 2021 ini udah harus upgrade ke iPhone generasi teratas? Atau generasi terbaru iPhone 13? Atau tahan aja dulu? Nah, disini akan gue ulas semuanya. Oke, yang pertama setelah kemunculan iPhone 13. Ya, untuk apa namanya, yang ditawarkan dari iPhone 13 itu menurut gue gak terlalu yang signifikan banget sih. Ya, desain sama aja. Paling ya penambahan, apa namanya, penambahan kameranya ditingkatkan sama prosesornya juga ditingkatkan. Paling itu aja sih. Tapi kalau secara kalau kalian udah menggunakan handphone iPhone dari jaman dulu, itu menurut gue handphone iPhone itu salah satu handphone yang anti lemot kalau udah 4 tahun atau 5 tahun pake. Bener gak? Karena gue udah ngerasain sih, jadi jaman gue pake iPhone 4S, terus iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 7, lalu abis iPhone 7, iPhone apa lagi ya? Nah, langsung ke ini, iPhone XR. Abis iPhone 7 itu gue ke Android dulu, setelah itu gue balik lagi ke iPhone XR. Nah, menurut gue yang gue rasain itu pake handphone itu, handphone-iPhone terutama itu, kalau belum 3-4 tahun itu masih enak digunakan. Dalam arti kata enak itu ya masih nyaman aja digunakan, karena ya handphone yang gak neko-neko menurut gue iPhone itu. Handphone yang simple, dengan tampilan yang handphone-handphone brand lain, pasti kiblatnya di iPhone untuk desainnya. Ya, begitulah pokoknya. Apalagi iPhone XR ini ya, menurut gue masih sangat powerful ini. Gue pake ini, gue gunakan itu masih sangat powerful. Main game, suka dari sosial media, foto, juga masih bisa diandelin di iPhone XR ini. Ya, menurut gue kalau mau upgrade ke iPhone di atasnya atau iPhone 13, untuk tahun 2021 ini kayaknya mendingan tahan aja dulu dah. Karena memang iPhone 13 peningkatannya itu gak terlalu yang signifikan banget, desainnya pun masih sama aja. Kalau kita lihat lagi, balik lagi ke iPhone XR ini, salah satu desain yang menurut gue udah mengikuti desain handphone, iPhone generasi, ya generasi sekarang-sekarang ini sih, yang bertompel kayak gini nih. Tuh, ada poninya. Nah, jadi udah mengikuti generasi jaman sekarang. Kalau kalian bawa buat hangout gitu, ngumpul sama teman-teman, teman-teman, weh, handphone lo apa? iPhone. Oh, iya, ada poninya. Ya, handphone, iPhone ada poninya kan istilahnya handphone-handphone masih yang dipake, desain yang dipake sampe generasi sekarang. Jadi gak malu-maluin. Nah, kalau ditanyain, iPhone apa? XR. Oh, XR rasain gitu. Tapi kalau misalkan, handphone yang generasi iPhone X ke bawah kan masih ada, apa namanya, bagian poni dagunya kan masih tebel-tebel tuh. Jadi keliatan kayak iPhone jadul. Tapi kan iPhone XR kan udah desainnya mengikuti desain-desain iPhone-iPhone sekarang. Sama gue mau bahas kameranya. Ini sih gue gak bisa dipungkirin untuk kameranya. Memang cuma satu. Ini, cuma satu di sini. Dan satu pun ini menurut gue udah cukup powerful. Apalagi di sini gue lebih pencinta videografi ya. Ketimbang fotografi. Ya, foto gue moto sekedarnya aja sih. Tapi kalau untuk videografi ini yang selalu gue andelin sih. Entah gue menangkep objek apa, lagi pengen videoin cepet, lagi pengen videoin buat YouTube. Juga masih kepake nih iPhone XR. Menurut gue, fitur stabilisasinya tuh udah enak banget iPhone XR. Ditambah dia udah bisa nge-record 4K 60fps. Itu yang mentok ya. Tapi biasanya gue pake full HD yang 60fps sih. 4K gak begitu sering gue pake. Tapi yang full HD tuh yang selalu gue pake di iPhone XR ini. Jadi, kalau misalkan kalian mau upgrade ke iPhone di atasnya iPhone XR atau iPhone 13 sekalipun, menurut gue tunggu aja dulu lah. Karena ya gak bisa dipungkulin. Balik lagi, handphone ini masih powerful banget. Apalagi desain warna merah yang gue pake nih. Cakep iPhone XR. Ini gue beli waktu bulan apa ya? Mei apa? April apa Mei apa? Iya Mei, kayaknya bulan Mei ini. Sampai sekarang baterai health gue masih 100% loh. Padahal ini gue pake ya sebagai daily driver gue, otomatis social media semua nyangkutnya di iPhone ini. Baik chatting, WhatsApp, WhatsApp gue juga ada dua di handphone ini. Belum lagi social media gue. Belum lagi YouTube gue. Jadi, semua nyangkut ada di iPhone XR ini. Baterai health masih 100%. Jadi, yaudah balik lagi. Ini handphone masih sangat powerful. Sebenernya, ya ada sih kekurangannya paling ya. Di kameranya aja, cuma satu. Kita gak bisa ngerasain fitur macro atau fitur white lens. Itu kita gak ada. Karena kamera yang ditanamkan di iPhone XR ini hanya satu aja. Kamera selfie ya? Kamera selfie menurut gue kurang lah kalau untuk di tahun 2021 ini. Tapi kalau untuk sekedar selfie-selfie biasa aja sih ya, ya gak terlalu jelek-jelek amat sih. Cuman ya kalau untuk disandingkan atau diversusin sama iPhone Android 3 jutaan sih, ya menurut gue masih kalah iPhone XR untuk kamera depannya. Tapi kalau perekaman videonya, itu menurut gue masih powerful. Gue gak tau kenapa perekaman video itu lebih bagus loh di iPhone. Entah generasi iPhone apapun untuk perekaman videonya itu pasti yang kita encet tuh untuk ngerekam atau rekam video kan itu kestabilannya. Kestabilisasinya kan. Nah ini udah enak banget. Walaupun kamera depannya gak ada stabilisasinya, tapi Ace-nya ini berguna banget. Kalau gue sekedar nge-vlog lah, iya, bisik sekedar nge-vlog atau gue nge-record YouTube tapi pakai iPhone XR pakai kamera depan. Itu biasa gue lakukan juga sih di setiap YouTube-YouTube gue itu. Jadi menurut gue ya iPhone XR ini ya masih layak lah digunakan di tahun 2021 ini. iPhone 13 mahal. Ya mahal. Skip aja dulu. karena memang satu mahal yang kedua ya peningkatannya gak begitu signifikan kok. Yaudah. Jadi ini aja yang bisa gue bahas gue sharing ke kalian tentang iPhone XR. Apa kabar iPhone XR setelah keluar iPhone 13? Ya menurut gue apa kabar? Ya kabarnya baik-baik aja. Dan juga yaudah masih sangat layak digunakan. Oke. Yaudah. Segini dulu aja video yang bisa gue sharing ke kalian. Kalau kalian mau gue buatin video tentang iPhone apa lagi kalian bisa tulis aja di kolom komentar pada video gue kali ini. Yaudah sampai ketemu di video gue berikutnya. Venga pamit. Bye. selamat menikmati